hmmm itu wah gawat tidak yuk? disorot? maksudnya disorot ini loh kameramen yuk perlu takut gawat ya disorot maksudnya disorot ini terus disentolopi pertanian tuh tuh maksudnya gini loh wong jember ini terkenal dengan hasil-hasil perkebunan ambil pertanian ini nah sawah-sawah dan jember ini luar biasa subur terus gunung ya oke jadi sektor-sektor pertanian mungkin selama ini gak dilirik saya ini dilirik dan disorot maksudnya maksudnya anggaran ini bisa lebih tinggi terkosin wingi-wingi tentang sektor pertanian ngeluluh sorot di sentolopi gak sopli maksudnya kamu kodok wong maksudnya oke moga-moga wong sektor pertanian jember bisa tambah mendapat apa ya mendapat kelebihan untuk anggarannya jadi petani-petani itu kan sering merasa yujani ya sakno begitu nandu rekosone koyok ngunu eh dongnya panen regoni gak sesuai jadi yang wayai badi malih puk nah ini yang dimaksud aku kodok apa cara nih ngakal ini bagaimanapun ceknya dulur-dulur pertanian itu bisa mendapatkan haknya ceknya bisa mesem terus ngekei panganan nanggone wong jember tapi tetep mesem gak cuma lambini ning atini pisan nah ini saya masalah ini ada ini kebetulan wong masih meripat kunang kini meripat itu kan kodoknya ini ini ada orang yang magang di rumah gue ngomong gue mikir kok bisa ya koyok unu gak ngerti deh cengkemku susuan lenggis haa aja ditiru gak bisa ini kayak kue iso malah kue gak magang ganteng aku terus aku lapo hahaha ini ada berita Pemkap Jember gandeng mahasiswa galing edukasi warga isoman berita ini Allahumma pembekalan poro relawan mahasiswa dilaksanakan Senin Awan ngang pendopo Wahyawi Bawagraha sing ditekani langsung ambek Bupati Kapolres Dandim 0824 Jember serta Forkopimda Pemkap Jember ngkoe saakei suidak loruh mahasiswa dilibat non dampingi tenogo kesehatan ngelakokno edukasi ngang warga sing lagi isolasi mandiri peran relawan mahasiswa iki kaitannya ambek penanganan warga isolasi mandiri uko pasca isolasi mandiri hari ini kami kami sudah melakukan MOU dengan ikatan alumni bungkas erlangga dan ikatan apa kesehatan masyarakat ya masyarakat ini terkait dengan kegiatan memberikan indukasi dan hari ini di pembekalan kepada para relawan para relawan terkait dengan nanti setelah ini mereka akan masuk ke tempat-tempat BPKM yang berbasis hulu RTRW untuk memberikan edukasi pada orang-orang yang isoman warga kita yang isoman maupun yang terdampak sekitarnya apa edukasi itu bermacam-macam disamping kita membagikan membantu vitamin juga tentang apa namanya persiapan dia bahwa saat ini orang yang isoman ini begitu isoman kan diawasin saja ini perlu diberikan motivasi semangat semangat kenapa covid kenapa kok begini bagaimana nanti ekonomi kaitan covid nanti dengan perekonomian bagaimana itu diberikan masukanlah sekalian kita mendapatkan informasi apa harapan mereka nanti dan ini akan disampaikan kepada saatnya covid nanti dan treatmentnya ini perlu karena disini seluruh warga yang ada sekarang ini setelah sakit isoman di rumah sembuh-sembuh saja tidak tahu mereka ini sudah sembuh kok enggak ini ini satgas ini tim inilah yang akan membantu untuk memberikan edukasi salah si cirelawan mahasiswa Felicia ngaku nek melok program iki boleh ngerosok peduli nang penanganan covid songolas nang jembar saya ingin karena kalau daripada saya di rumah aja ini saya ingin bermanfaat buat banyak orang buat jembar khususnya apa yang akan dilakukan nanti akan mendampingi satgas di lingkup rt dan juga rw pendampikan dalam pendampingnya dalam sosialisasi nanti edukasi juga ke masyarakat mengenai lapan ini dan juga tpkn suidak loro relawan mahasiswa iki ngkoe kt di uji coba di se nang telung kejamatan kuto kejamatan kaliwates kejamatan sumbersari ambek kejamatan patrang kain dokong pendampingan nang lapangan poro relawan iki yu dilengkapi ambek kelambi APD serta vitamin kain joko kondisi awae cek nega ketularan covid songolas teko cember iu disa di cember 1 tv ngelaporno kain